Ada yang bilang formasi ideal untuk sebuah band adalah 4-5 orang Terdiri dari vocal, 2 gitar, atau bisa 1 keyboard, bass, dan juga drum Namun, hal itu tak selamanya berlaku Dengan formasi 3 orang pun, sebuah band bisa menggembarkan dunia Di video kali ini, saya telah merangkum beberapa band dengan formasi trio Yang sanggup mengebrak industri musik dunia Siapa saja mereka, jangan kemana-mana Blink-192 Atau Blink-182 Dibentuk pada tahun 92, trio asal California ini menghentak industri musik dunia dengan genre pop-punk Yang cenderung manis dan easy listening Band yang digawangi oleh Mark Hoppus, Tom DeLonge, dan Travis Semakin dikenal di dunia setelah munculkan album Inema of the State pada tahun 99 Video klip parodi boy band untuk single All The Small Thing Semakin membentuk karakter mereka sebagai band punk dan penuh intrik dan komedi Hingga saat ini, Blink-182 telah merilis beberapa album Sepanjang karirnya, Travis dan kawan-kawan sukses meraih berbagai penghargaan besar Yang paling fenomenal adalah ketika mereka meraih penghargaan di MTP Europe Music Award Untuk kategori Best New Act pada tahun 2000 dan 2001 The Follies Dipimpin oleh Sting pada vokal dan bass The Follies sukses menjadi legenda di Inggris dan dunia Berbagai penghargaan bergengsi sukses direbut oleh Sting bersama dua kawannya Yaitu Andy Summer dan Stuart Copeland Musik yang mereka tawarkan bisa dibilang sangat segar di kala itu Sting dan kawan-kawan memadukan beberapa genre seperti post-punk, reggae, new wave, dan lain sebagainya Sepanjang karirnya, The Police telah merilis beberapa album Dan yang paling fenomenal dan paling dikenal yaitu album Synchronicity pada tahun 1983 Muse Banyak sekali yang mengesampingkan peran dari Christopher Watson Holmes dan Dominic Howard Dan menganggap Muse sama dengan Matthew Billami Pendapat itu sebenarnya tak sepenuhnya benar Trio asal Inggris ini begitu solid dan saling melengkapi Sejak awal dibentuk, mereka tak sekalipun pernah mengganti personil Muse pertama kali merilis album pada tahun 1999 Yang berjudul Showbiz Semakin ke depan, musik mereka pun semakin berkembang Dan terus mengundang pujian dari para kritikus dunia Terakhir, mereka dipercaya untuk mengisi soundtrack Olimpia di London Pada tahun 2012 dengan single Survival dari album ke-6 mereka Bestie Boy Awalnya dibentuk dengan mengusung musik hardcore funk di New York Pada tahun 80-an Meski banyak yang menganggap mereka adalah band punk Namun mereka mengerih beralih ke genre lain Setelah merilis single yang berjudul Cookie Puss pada tahun 84 Trio yang beranggotakan Michael, Adam, dan Adam yang satunya lagi Semakin mendunia lewat karya-karyanya Namun sayang, Bestie Boy kini hanya menyisakan dua personil saja Setelah Adam yang satunya meninggal pada tahun 2012 bulan Mei Berikutnya ada band yang sangat unik Yaitu Crush Berkibar di industri musik dunia dengan mengusung aliran musik progressive rock Bila mendengarkan lagu karya band asal Kanada ini Jelas kita bakal sulit mempercayai bahwa mereka hanya terdiri dari tiga personil saja Band ini dibentuk pada tahun 68 Band ini juga dihuni oleh talenta musik yang sangat luar biasa Sempat berganti personil Trust sehingga kini masih aktif dan makin disegani dengan tiga pilarnya Yaitu Alec Leibson Gedi Lee Dan Niel Fird Green Day Dibentuk pada tahun 87 di California Billy John Strong, Mike Deird, dan Three Cool Sukses membawakan genre pop-punk dengan karakter khas mereka sendiri Billy dan kawan-kawan pertama kali merilis album pada tahun 90 yang berjudul sebut Green Day baru meraih popularitasnya pada tahun 94 lewat album fenomenalnya yaitu Dookie Musik Green Day terus berkembang Banyak yang menganggap band ini telah mengubah musiknya menjadi lebih megah Dan menjauh dari genre funk Hingga saat ini trio ini telah berhasil mencetak banyak album Namun seiring dengan berjalannya waktu Green Day tampaknya sudah merasa perlu untuk menambah satu personil lagi di posisi gitar Di salah satu cover album Green Day terpampang nama Jason White sebagai gitaris Jason sendiri bukan nama baru bagi Green Day Ia merupakan kawan dekat trio Green Day sejak awal karir band ini dibentuk Nirvana Band ini berkibar dan melesat begitu cepat pada tahun 90-an Dengan genre grunge atau alternatif rock Album demi album mereka rilis dengan gaya musik yang beda dibanding musik rock mainstream kala itu Nirvana menemui puncak popularitasnya setelah merilis album Nevermind pada tahun 91 Kurt Cobain, Chris Novoselic, dan Dave Grohl Yang sebelumnya hanyalah manusia biasa dalam tanah kutip Menadak menjadi rockstar yang paling penting di eranya Namun sayang gedik daya Nirvana akhirnya runtuh setelah Kurt Cobain ditemukan tak bernyawa pada tahun 94 Dunia pun ikut menangis bersama dua personil Nirvana yang lainnya Dave dan Chris sebenarnya masih ingin bekerjasama dan membentuk band bernama Foo Fighter Namun sang basis Chris akhirnya membeli mundur Karena enggan publik membandingkan Foo Fighter dengan Nirvana Chris akhirnya membentuk band bernama Sweet 75 Sedangkan Dave sukses hingga sekarang bersama Foo Fighter Oke itu dia beberapa band kelas dunia yang hanya beranggotakan 3 personil saja Jika ada tambahan boleh tulis di komentar ya Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun nama Jangan lupa like dan subscribe channel ini biar kita makin akrab Sekian dari saya, terima kasih sudah nonton Semoga kita awet muda